Ternyata pohon liar yang biasa tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia bisa dilatih menjadi bonsai berpenampilan menarik. Mari lihat beberapa bonsai tanaman liar yang cantik berikut ini. 1. Pohon waru yang sering tumbuh di tepi-tepi pantai, sungai, dan rawa-rawa ternyata bisa diubah menjadi bonsai. Waru merupakan salah satu jenis tanaman liar yang bisa di bonsai menjadi tanaman yang cantik dan menawan. Bonsai pohon waru yang dimiliki Suen Hong berhasil menjuarai pameran bonsai Hua Feng Shou 2009 karena kecantikannya. Dengan keahlian yang tinggi, Suen Hong berhasil mengawati pohon waru yang dikenal dengan rantingnya yang padat dan sulit dibentuk menjadi pohon yang indah dan menawan. 2. Kaca Piring Pohon kaca piring atau keb jasmin biasa tumbuh di beberapa wilayah yang berada di Indonesia. Bonsai tanaman liar Indonesia yang satu ini terlihat menarik dengan bentuk batangnya yang anggun dan daunnya yang rapat dan tebal. 3. Hokianti Pohon hokianti sering disebut sebagai gulma oleh masyarakat Indonesia karena tumbuhnya di banyak tempat. Pohon ini disebut tanaman liar karena bisa tumbuh di teti pagar atau halaman rumah. Ternyata setelah dirawat dan dikawat dengan baik, pohon ini bisa menjadi bonsai yang terlihat ciamik. 4. Jambu biji Karena bijinya yang sering dibuang oleh manusia atau dijatuhkan hewan pemakan buah, pohon yang satu ini tumbuh liar di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya, pohon ini dapat ditemukan di kebun-kebun kering dan area persawahan. Ternyata tanaman ini bisa diubah menjadi bonsai siluet atau bonsai tanpa daun yang elegan. Ranting rimbun yang membentuk siluet ini benar-benar terlihat unik dan beda dari pohon lainnya. 5. Kemuning Pohon dengan wangi semerbak ini dapat disulap menjadi bonsai eksotis di dalam pot dangkal. Pohon kemuning merupakan salah satu jenis tanaman liar yang bisa dibonsai dan ditemukan di beberapa wilayah Indonesia. Bonsai kemuning yang sudah tua memiliki batang utama yang besar dan mengerokos di berbagai sisi. Pada saat berbunga atau berbuah, pohon ini akan terlihat elok dan estetis. 6. Delima Salah satu pohon penghasil buah berhasiat ini dapat disulap menjadi bonsai yang terlihat memesona. Jika kamu menginginkan membeli bonsai pohon delima, kamu dapat membelinya di berbagai toko tanaman hias. 7. Kamelia Kamelia biasanya ditanam oleh masyarakat Indonesia sebagai tanaman pagar. Kini, kamelia sekarang menjadi tanaman hias yang dapat dijual dengan harga fantastis. Di tangan seorang seniman bonsai, pohon yang satu ini dapat diubah menjadi pohon kerdil yang berbunga indah dan cantik. 8. Pitaloka Loro pitalum atau Chinese flingy flower adalah tanaman berdaun merah yang mulai populer di Indonesia. Di Indonesia, tanaman yang satu ini sering disebut sebagai serut merah atau pitaloka. Bonsai tanaman liar Indonesia yang satu ini dapat diubah menjadi tanaman dengan daun berwarna yang menawan. 9. Anting Putri Anting Putri dapat tumbuh menjadi pohon berukuran sedang yang memiliki bunga-bunga berwarna putih dengan bentuk bintang menjuntai. Banyak orang menggembari pohon ini karena keindahan bunganya saat mekar. Pohon yang satu ini juga menjadi salah satu pohon terfavorit untuk diubah menjadi bonsai di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 10. Santigi Pohon santigi biasanya tumbuh liar di pesisir-pesisir pantai di Nusantara. Pohon ini juga termasuk sebagai salah satu jenis pohon atau tanaman liar terbaik yang bisa dibonsai. Bonsai pohon santigi terlihat unik dengan batangnya yang elok dan daunnya yang rimbun. 10. Santigi Pohon santigi terlihat unik dengan batangnya yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik. 10. Santigi Pohon santigi terlihat unik dengan batangnya yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik. 10. Santigi